Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Oke, boy Balik lagi sama gue, Aldirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Panas Sekarang gue ada di Surabaya Kayaknya kalau gue ke Surabaya, gak afdol kalau gue gak main ke tempatnya Yong Motor Secara Yong Motor ini adalah salah satu pendukung Dimana ketika konsep baby type R ini gue bikin Ya kan, sekarang sih gue dari workshopnya Kemarin udah gue tinggal, gue harusnya udah janjian nih Mana kita cari, wih gila, rame banget tempatnya ya Halo mas Koyong mana, koyong Wih, itu dia Wah lagi sibuk, lagi telepon Lagi telepon Lagi telepon, gak apa-apa, kita teguin dulu Ini lagi nembak-nembak sinar nih Yang disini ngapain nih? Mas, ngapain mas? Lagi buat DRL Apa kabar ko? Halo Akhirnya Sini aja kali ya, yang luasan Rame banget ya? Ya, Sabtu sih Kalau Sabtu emang pasti rame? Sabtu lumayan lah ya Apa kabar ko? Set Akhirnya Obri dateng ke rumahnya ya? Obri lagi di bedah Di bedah Nah, mumpung gue lagi disini Gue juga sekalian pengen sedikit dong kok Mengulas tentang Yong Motor Indonesia ini Gimana gitu? Oke, jadi Yong Motor Indonesia ini Ya, kebetulan disini pusatnya Ini pusat? Pusatnya Jadi, kita tuh spesialis ke lampu sama kaca mobil Lampu sama kaca mobil? Ya Oh, kaca biasa? Kaca baret, kaca latak Restorasinya lah ya Terus sama lampu di rekondisi Cuma sekarang Perkembangan Mereka perlu sinar Jadi kita ke modifikasinya Lebih ke modifikasi Ini dari tahun berapa sih kok? Yong Motor ini? Yong Motor berdiri dari 2005 Mantesan, 15 year nih Tuh, 15 year Baru long tahun ya? Waduh, asik Makan-makan dong Enggak, enggak, enggak Salah-salah gue nanya Salah Jangan minta ngajak makan-makan Nanti gak makan seharian lagi gue Kita makan dong Ini ada apa disini aja kok? Ini kok ada sepeda Kalau ini hobi Kalau ini hobi beneran? Gak dijual? Gak dijual Tapi kalau ada yang mau? Kalau cocok jual Kalau cocok jual? Kalau timingnya pas jual ya? Cuman Aku pengen ini dong Lihat-lihat di dalam Boleh enggak? Boleh, boleh Ayo Kita sambil lihat-lihat di dalam Ini Kantor terakhir aja ya Kantor terakhir aja Bener Wih, luas ini sampai belakang loh Isinya lampu kok Isinya lampu semua Jadi gue ready juga lampu second Kalau orang pengen cari lampu yang Yang udah jadi gitu Itu tapi kondisi standar Apa sudah dimodifikasi? Kondisi standar jual Itu banyak banget ya Kondisi modifikasi jual Apapun permintaannya Bukan tentang lampu aja Jadi di bagian sini mereka finishing Oh ini bagian finishing Bongkar-bongkarnya Oh masih ada lagi ya? Masih tembus Maaf ya mas Tumpang Tumpang Awas kepala Masih ada restorasi Jadi agak-agak Caps Lihat lampu kan isinya Lampu semua bener Ini tembus ke sebelah Wah ini udah keluar lagi ya Wah ini tempat kemarin aku beli Ini yang klakson Ya Bilih klakson disini Oh dua ruko jadinya ya Berarti kalau misalnya datang ke sini Itu beli lampu jadi juga bisa? Bisa Jadi kita ngelayani Online juga kita ngelayani Jadi mau kirim ke seluruh Indonesia Sampai luar negeri Sampai luar negeri juga pernah? Sering Luar biasa Kalau luar negeri kirimnya pakai apa kok? Kebanyakan mereka mau cepat DHL Karena mereka Tapi mahal ya? DHL itu mahal Jadi Biasanya Harga lampunya Bama 10 juta Khususnya bisa 6 juta Tapi mereka jabanin Iya Karena mereka udah suka Kalau udah suka seperti itu Kita kesana lagi Oke Oke Ini kayak obri Ini? Nah itu mobilio Oh mobilio Mobilio itu Beda dikit sih Oke Awas pala Awas pala Ih ada cap Miaw Ini matanya udah pake LED Hahaha Kucing nih pake LED dong Ini berarti lampu-lampu semua? Lampu semua Ini lampu siap jual nih berarti ko? Siap jual Ini kayaknya apa ya? Innoff Reborn ya? Reborn ya? Reborn udah di custom Premnya Reborn udah di custom Apapun disini nih Lo pengen Apa yang ada di Mia Jinasi lo Semasa gue bisa buat Gue buat ini Wih Kerem loh Mungkin dia hobi panah Mungkin ya Mintanya kayak Kayak itu ya Pancing ya Iya bener ya? Ini nih Kail Kayak kail gitu Set gitu Oke Wah Biasanya ini Kantor berasa gudang Kantor berasa gudang Waduh Ini bos besar Mana bos besar? Bos besar gue Halo kak Big bos ya Itu yang pegang semuanya Yang pegang semuanya Kita cuman karyawan Kita cuman karyawan Kalau udah masuk ke kantor Kita karyawan ya? Karyawan Kalau di luar bosnya? Nggak enggak Nah kalau disini Sama juga ya Berarti cuma tempat-tempat aja ya Sama Lampu-lampu semua Kebetulan gudang belum jadi Jadi acak-acakan semua Oh rencana bikin Dua kali lah Dua kali Mungkin rapi Ini kalau disini tuh Lampunya apa mereknya kok? Kalau kita pegang brand Hypervision Hypervision ini emang beneran Brand yang dikuatkan oleh Young Motor Group berarti Young Motor Group Jadi Hypervision itu yang terus develop Kita ada perwakilan juga di Untuk di China-nya Jadi kita develop sini Masih pentahannya Kirim ke sana Disana Matengin Kirim sini Uji coba lagi Jadi kita uji coba pun Dua bulan Reset-reset terus ya Jadi kalau sudah layak Baru kita pasarin Kalau sudah layak Kalau sudah layak Berarti disini Kalau misalnya ini Di depan Boleh? Agak santai Ini boy Karyawan total ada dua puluh tiga Dua puluh tiga Sekarang kita terima juga anak magang Oh ini anak magang Kebetulan lagi Corona ya Ini yang bagus nih Membuka lapangan pekerjaan nih Bagus nih Dan menambah ilmu mereka Ada pelatihan kerja Jadi cabang-cabang Cabang-cabang itu Boleh perwakilan satu kota Satu perwakilan Jadi orang yang Lihat Pengen seperti kita Agak mau pengen nambah Dari usaha mereka Biasa variasi gitu Oh gue pengen fokus ke lampu deh Karena lampu kayaknya Lagi Lagi in banget gitu ya Iya Lagi in di Indonesia Mereka bisa kirim orang ke sini Belajar Kita ada paket-paket Nah Terus berarti di sini Selain bisa custom lampu kok Pakai laser Terus bisa pasang LED juga Terus bisa Main angel eye Angel eye juga bisa ya Main custom Sekarang custom frame 3D concept Laser concept Bisa semua Ya kayak type R Yang kemarin Jadi kita buat OM low bisa Extreme bisa Dangdutan pun Dangdutan pun bisa Yang motor ini sebenernya kan berdiri dari 2005 Kok bisa sih awalnya Kalau yang sendiri sebenernya nama aslinya Kalau Yomin ya Yomin Sugianto Yomin Sugianto Itu kok bisa sih tiba-tiba kepikiran Bikin usaha Apa namanya Modifikasi lampu gitu Awal mulanya tuh semua hobi nih Oh emang dari dulu hobi modifikasi lampu Ya dan memang gue Awalnya besarnya dari keluarga teknik Jadi bokap gue tuh orang teknik Jadi dari kecil kita Dari kecil bener Dididik teknik ya Lu tau sendiri wakak orang dulu kan Ras Jadi dia mau tuh Kernet Kita jadi kernet dia Ibaratnya bongkar mesin Bongkar satu mesin Harus bisa Mainnya kan deket laut Gue asli loh Output jadi Dia mau apa tuh Dia tinggal gini loh Kayak dokter gigi lu tau kan Tau tau Minta kunci Minta tang gitu Jadi kita harus tau Dia perlunya tuh Ini kunci 10 Kunci 12 Jadi dari SD itu udah ngerti tuh kunci tuh Liat dari jauh Kepala bot udah tau tuh kunci berapa tuh Udah kebaca nih dari jauh Jadi dia tinggal gini udah harus pas Kalau salah Apa yang dia pegang gitu ya Apa yang dia pegang gitu Pas Itu yang kelempar Ringan tangan Ringan tangan Kalau lu gak tau kok Ganti kasih aja kertas Tepuk Berarti ya memang udah dari kecil udah didik sebagai orang teknik gitu ya Makanya ketika Ya secara mau gak mau harus mau Soalnya gitu Tapi kan sekarang jadi berkembang Ya bener Bener Memang ya manfaatnya gue rasa ya Bagus juga gitu kan Walaupun gue jujur gue lulusan perhotelan Gue lulusan perhotelan Bali Perhotelan? Iya Jadi jujur gue lulusan gue tuh bartender malah Wetter Wuh sedar Cuman ilmu dari sana Bisa kracik-kracik dong Oh Tenang Tapi Disini bisa Kita bisa lihat Ya karena balik lagi ya Apa yang kita pelajari itu belum tentu Bisa menjadi Sesuatu yang bisa kita kembangkan Bener Gitu kan Buktinya Koyomin sendiri Dari Orang perhotelan Tiba-tiba sekarang Buka usaha Otomotif Otomotif Gitu kan Otomotifnya pun ekstrim loh ini Ya karena Ya kalau cuman sekedar buka bengkel Ganti oli segala macem mah Ya semua bisa Kita fokus ya Memang Gue orangnya Komit Pada satu tujuan Jadi Awalnya juga lampu ini Dari iseng kok Jadi Tahun 2003 mungkin gitu Gue ada mobil kuda Gue pengen Apa Lampunya kotor Lampunya kotor Gue bagaimana cara bersih Gue pake hair dryer Gue pengen Pokoknya Bagaimana cara buka Oh cara buka ininya dulu Bisa buka Gue chat Dalamnya Itu mulai itu Dari itu Sesama temen komunitas kuda Zaman dulu Jadi semua gue chat Order Gak order Masih gratusan Gue bersihin Ini lu Bawa kesini Tapi kalau rusak Gue gak tanggung jawab Karena kan dulu Kayak gitu orang ya Bisa bongkar Gak bisa pasang Pernah kejadian Gak sih Jago Jago Aku pernah soalnya Sama dulu main mesin photocopy Bersihin drumnya Sekali kan ngeliatin teknisi Oh bisa Gampang Buka bersihin Pas mau masukin Gak pas Jadi baret drumnya Amcong itu berapa 5 juta tuh inget banget Terus Balik lagi ke tadi Pernah gak sih Ketika lagi Kerjain kayak gini tuh Terjadi kerusakan yang fatal Pasti pernah dong Namanya kita Kerja Semua ada Kecelakaan kerja Iya Dan Ya Sifatnya itu Memang kita udah Kalau di Yung Motor ya Yung Motor Pusat Gue Sudah siapin Maksudnya Ada Medana Di sisi ker Untuk biaya tidak terduga Itu untuk Kecelakaan kerja Umpa mah kayak poles kaca Bisa aja kerja Memang bukan kesalahan Dari kita Jadi Kaca itu Awalnya Sudah ada Ada Reta kecil Tapi dibalik karet Lo udah bakal liat dong Di balik karet tuh berarti Dari sisi dalem Di karet Di karet Di karet 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 kaca Kita pola Sebaratnya Sudah hampir hilang Kadang-kadang Kena getaran Jalan Tanggung jawab Ganti Pasti ganti Bte juga Nyesek pokoknya Ya Bte juga kan Gak lah Jadi double berarti kan Iya Makanya Ya resiko kerja itu Semua ada lampu pun juga Kadang-kadang Pasti ada sih ya Pasti ada Tapi yang sampai Benar-benar fatal Sampai Lu pernah ngalamin Kerugian besar gitu Pernah gak? Ya kalau di lampu Tiba-tiba lampunya meledak Tiba-tiba Tiba-tiba Kan namanya juga Kelistrikan gitu kan Ada aja Tapi kalau Gue standar kerja gue Memang Memang gue Perhatiin Jadi dari Apalagi kelistrikan Semua Semua pengamanan Gue amanin semua Jadi setiap Jamperan gue Ikut standar Kalau standar gue Jamperannya Mobil Eropa Udah kelihatan Jadi kalau nanti Dibongkar sama orang lain Ketika dilihat Lu bisa tahu ya Ini mah bukan kerjaan gue Walaupun orang Konsumen gak tahu ya Tapi kita tetap jaga Maksudnya Dari isolasi Isolasi gue Anti bakar Jadi supaya Mada kosletin Dia tidak bisa Buat api Dia udah keredam Berarti gak ada Kejadian kebakar Sampai sekarang Belum ada Jangan ada Karena Gue tadi mikirnya Ini lampu panas Salah satu faktor Yang paling memungkinkan Adalah bisa kecelakaan Kerjanya Bisa meledak Kebanyakan Kalau Maaf ngomong Orang yang Asal-asalan Nah itu Yang kadang-kadang Mereka tidak Ada standar kerja Jadi balik lagi Kerugian paling besarnya Berapa Kalau kerugian ya Kalau yang sering Di kaca Mobil Oh Kalau di ini Enggak Kalau di lampu Kebetulan gue Dari dulu Main lampu Dan kenalan gue Pemain lampu Di Indonesia Rumahin banyak Jadi kita ada Rusak apel Kita bisa cari Oh Gak ada yang Sampai Sampai meledak Gitu Kalau kaca Meledak Enggak Maksudnya kan Misalnya gue gitu Gue pernah nih Masangin velok orang Pernah Masangin velok orang Mekaniknya Ngebautnya Gak kenceng Jadi baru keluar dari Toko Lepas Terus Amjong gitu Yang tak ganti mobil Iya lah Gak servis aja Banyak pikir Bukan Ban lepas Ganti mobil Kan ban lepas Tapi kan jadinya Kelakangan gitu Nah itu bisa Pernah gak sih Terjadi Kalau dari Belum Gue belum pernah ketemu Yang fatal Banget Jadi total sekarang Udah berapa Cabang 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 resmi total Sudah lima puluhan Lima puluh empat Lima puluh empat itu yang resmi Berarti ada yang gak resmi dong Yang bakal 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 masuk Ada berapa Oh maksudnya Masih dalam waiting list lah ya Karena ya Mereka pelatihan juga Gue jatahin Satu bulan Dua kota Jadi sebelum mereka buka Di kota tersebut Mereka harus ikut Pelatihan dulu Mereka harus ikut Standar gue Walaupun nanti Kelak Dia bakal pake Atau gak pake Setidaknya Gue sudah kasih Gue kasih kelayakan mereka Gue tes juga Jadi ada semacam Kayak tes Trainingan Yang mereka kirim Kesini Kelayaan gak udah Kerja Kalau enggak Gue minta ganti orang Dari SDM Menarik ya Tuh Jadi kalau misalnya kalian Siapa tau Kalian ada yang Kobi variasi juga Terus pengen coba Buka Usaha lampu Spesialis Spesialis Lampu Kaca Nah bisa Kucukin Di instagramnya aja Yang motor Indonesia Boleh DM Walaupun lama Pasti dijawab Kalau kalian baca Baca profil Kasih gitu Very Latte Respon Oke Oke Makasih banyak Udah sharing Jadi kalau kalian Mau Bisa langsung hubungin aja Atau kalau misalnya Kalian mau custom Custom lampu Apalagi sekarang kan Orang-orang kita tuh Kreatif-kreatif loh Bener bener Kemarin aku bikin Kompetisi Desain velg Itu yang ikut Hampir berapa 200 ya 200an kan 200an go Mungkin gak Misalnya nanti kita bikin nih Custom Apa namanya Headlamp OV Terbaru Nanti gue buatin Dari hasil Mereka digimodnya Isat Oke tuh Kan Memungkinkan gak Antara Digimod Headlamp Dan stocklamp Buat Rio Atau buat Mobil apa Buat next aja Next project Boleh Kalau yang ini Udah Nanti dikasih liat Yang next project aja Boleh ya Ruf Boleh Kita bikin activity Kalian ntar Pokoknya pantengin aja Terus Youtube nya HSRWheel Sama Youtube Motor Indonesia Sama Instagram nya Juga Pantengin terus Nanti kita coba Bikin activity Kan kebetulan Gue udah ada project baru nih Boleh Ada project ya Ada Gue banti lagi Tapi kita bikinnya Ntar berbeda Gimana Kalau kita ajak Mereka-mereka Karena mereka-mereka Orang kita itu Udah kreatif banget Bener Sebenarnya orang Indonesia Lebih kreatif Dari orang bule Serius Gue kunjungan ke Jepang Kemana kita liat ya Memang secara personal Gue liat Jauh lah kreatifitas Orang Indonesia Kita Kita masih bisa Lebih berani Out of the box Lebih berani Pokoknya pantengin aja Youtube sama Instagram nya HSRWheel Dan Yoke Motor Indonesia Nah siapa tau Kalian Apalagi kalian Jangan lupa gambar kan Siapa tau Nanti desain kalian Ide kalian dipake Boleh Nanti kita ambil Nanti kita ambil Oke Ko Sekali lagi Terima kasih banyak Gue lanjut Lanjut perjalanan Lanjut Semoga Perjalanan lu sukses Ya Amin Sukses semua Amin Oke Gue harus diresip diri Gue Ayong Dari Yong Motor Jangan lupa Ingat Vela Ingat HSR Oke Ay Stay up Late night Still in pain In my mind It decays As I try to make a change See the sun See it set Feel some pain Feel regret All the same What is next I'm to blame For my head Life it changes In many different ways Yeah Yeah